Dalam insiden kecelakaan beruntun ini, dua orang tewas seketika di lokasi kejadian, yakni Sasmito dan anaknya Aswa Sahruh Mubarok, warga desa Yosorati, kecamatan Sumber Baru Jember. Keduanya tewas dengan luka di kepala dan patah tulang pada bagian tangan dan kaki. Sementara itu korban tewas lainnya, Purnomo, warga desa Wonorejo, kecamatan Kencong, setelah sempat mendapat perawatan medis akibat mengalami pendaraan hebat pada bagian kepala. Sedangkan salah seorang dari tiga korban luka, yakni Elva Sunariyah, merupakan istri korban tewas Sasmito, sekaligus ibu korban tewas Aswa Sahruh Mubarok, mengalami gegar otak. Korban luka lainnya, Evi yang bergoncengan dengan Purnomo dan Sugianto, warga desa Pondokjoyo, kecamatan Semboro, mengalami luka bagian lutut dan tangan, serta pendarahan di bagian hidung. Karena minimnya peralatan medis di puskesmas tanggul, ketiga korban luka, langsung dirujuk ke rumah sakit dokter Subandi, Jember. Insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga pesepeda motor ini terjadi di jalan raya Kencong, desa Pondokjoyo, kecamatan Semboro. Kejadian ini berawal dari motor Supra-Ek yang dikendarai Sasmito, bersama dengan istri dan anaknya, melaju dengan kecepatan tinggi berusaha mendalui motor Matic yang dikendarai oleh Purnomo dan Evi. Saat kondisi jalan menikung, dari arah berlawanan muncul motor Matic Miu yang dikendarai oleh Sugianto. Karena jarak terlalu dekat, akhirnya tabrakan tiga sepeda motor pun tak terhindarkan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, kepolisian unit kecelakaan Satelantas Polis Jember, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, dan mengamankan barang bukti tiga sepeda motor. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan.